Gue sampe sholat, ya Allah kalau misalkan, ini gimana ya, ntar dia bilang geria sih. Tapi, gue kaya, ya Allah kalau misalkan emang gue ditakdirin buat bawa reggae di perjalanan gue bermusik, kasih petunjukkan. Hai temen-temen Star Heads, akhirnya ketemu lagi sama Galo di sini. Kembali lagi di informasi A1. Oke, kali ini Galo bakal sendirian lagi, gak kaya minggu lalu ada Lingga, karena Lingga lagi sakit katanya ya guys. Minta doanya biar cepet sembuh, cepet sehat juga. Tapi kali ini aku akan ditemani oleh co-host yang luar biasa. Belom, santai dong. Anda mau merebut posisi saya sama? Enggak, Lingga. Oh, Lingga. Lingga dulu, rebut posisi Lingga dulu. Makan jangan sakit, Ling. Iya, gak apa-apa. Oke, kali ini aku akan bertemu dengan seseorang yang baru saja keluar dari karantina dan keluar dari kandangnya ya. Ada Rahman. Moshi, Moshi. What's up? Akhirnya Rahman masuk ke spektakuler berapa? Show berapa? 5? Gatau lupa, pokoknya gue top 10 aja. 5? Iya, top 10. Oke, top 10. Spekta 5? Mohon maaf, bukan. Ya, gue taunya top 10 aja. Oke. Nih, di spekta 5 top 10 ini kan Rahman tuh terlihat sangat swag ya. Terlihat gimana ya, kesuaikannya tuh lebih keluar gitu ya. Jadi, gimana perasaan lo? Keluar dari spekta 5 terus... Sebenernya, gue ngeliat lo tuh improve-nya makin gede ya. Maksudnya lebih-lebih besar banget. Terus sekarang tiba-tiba harus keluar dan harus berhenti di top 10. Itu gimana rasanya? Rasanya tuh pasti orang mikir gue bakalan sedih, gue bakalan nangis, menggur sayur mata. Tapi ternyata tidak sesuai-saudara. Tidak sesuai sama apa yang orang-orang pikir. Karena gue ngerasa, gue bangga banget ya. Maksudnya udah ngasih improvement sejauh itu. Dan gue merasa gokil sih dari eliminasi tuh udah ketaker gitu. Perjuangan gue buat making improvement every step. Every stage itu kayak gimana. Jadi, daripada gue menghabiskan waktu gue buat kecewa. Better gue ngabisin waktu gue buat berbangga diri. Karena top 10 tuh bukan hal yang bisa dicapai sebarang orang gitu kan. Gila, keren banget. Sekarang season 12 ya. Ya. Hitung deh tuh cuma 12 orang yang ngerasain top 10. Paham gak lo? Kok 12 orang yang ngerasain top 10? Maksudnya buat sampai disini, buat mencapai gelar top 10 tuh. Kan kalau sekarang kan udah top 9 gitu kan. Cuma 10 orang yang punya kesempatan buat ngerasain nih. Rasain jadi the one and only top 10 gitu. Gila, keren banget. Gue tuh suka banget sama gaya swagnya Rahman ya. Biasanya gue manggil dia Aman. Lu biasanya dipanggil di sana Rahman atau Aman sih kalau di depan kamera? Sejujurnya gue lebih nyaman dipanggil Aman sih. Karena emang dari awal orang memanggil gue Aman kan. Oke. Karena LED makanya gue Rahman. Oke. Gue panggil lu Aman gak apa-apa? Aman gak apa-apa. Oke. Gue tuh kangen banget ya sama gaya swagnya Aman nih. Boleh gak tunjukin gaya swag lo sambil lo ngerap dikit aja? Boleh gak? Ngerap ya? Tembak terus. Karena jujur gue tuh suka ngerap juga. Tapi gue ngeliat rap yang paling firm di Idol tuh kayaknya lo doang gitu. Amin. Jadi gue pengen belajar nih gimana nih caranya Rahman membuat kalimat-kalimat rap yang ditunjukin di spekta sebelumnya. Itu lu bikin sendiri kan? Iya itu gue bikin sendiri. Nah gimana sih caranya? Dan gue pengen tau aja. Jadi kalau gue bikin itu sebenernya kan eksidental ya. Jadi kan flownya tuh banyak tuh sebelum kita mulai perform itu kan ada home band dulu. Nah gue ditembak tuh sama Bang Melto vokal direct. Pertama kali gue ngerap tuh. Jadi Man, vifesnya tuh mau dibikin kayak contohnya gue mulai ngerap itu di lagu Seperti Kisah. Iya, Rizky Fabian ya? Rizky Fabian. Nah itu kan vifesnya mau dibikin lagu All I Hear Is My Hand Drop. Tapi versi yang ngerapnya vifesnya mau dibikin kayak begitu. Nah terus dari Bang Melto langsung nembak. Lu bisa ngerap gak? Bisa jajal aja. Gue kan orangnya sikat ya. Bisa apa? Sikat gitu kan. Ya udah jajal. Ya udah gue ngerap. Gue tulis lirik rapnya dan gue bawain. Jadi semua terjadi secara spontan. Uhuy. Sekali lagi secara spontan. Uhuy. Oke. Sebenernya tuh kalo misalkan ngerap tuh gue lebih banyak ngabisin waktu buat playful aja di tiap lirik. Oke. Jadi biar vifes gue bersenang-senang pada saat nulis tuh ada. Oke. Jadi kayak ya udah ngalir aja. Sebenernya. Dimulai dari nulis lirik sih sebenernya. Gue gak bisa. Tapi gue pengen bisa. Ajarin dong. Ntar bakal gue ajarin dong. Ini panjang nih. Satu jam dong. Oke yaudah boleh ya. Deal ya ajarin gue. Deal ntar bakal gue ajarin. Oke. Gue pengen banget bisa ngerap sekeren Rahman. Sekeren Aman. Eh lu juga pandai ngerap dong. Tapi kan gue gak bisa bikin. Gue cuman ngerap buatan orang lain aja. Maksudnya menyenandungkan lagu yang sudah ada kan. Kalau lu kan bikin kan. Oke. Sekarang gue mau next pertanyaan. Oke. Apa itu? Kayaknya orang-orang tuh banyak yang tau lu adalah seorang peng cover lagu ya. Dimana di Youtube. Di Youtube. Udah berapa tahun yang lalu tuh? Wah gue udah lupa sih. Pokoknya tuh di atas 4 tahun, 5 tahun. Oh. Jadi emang udah vakum? Udah vakum banget tuh. Terakhir gue nge-cover itu kayaknya 2017-2018 kayaknya. Terakhir tuh. Terakhir rutin ya. Oke. Kalau misalnya setelah itu emang ada beberapa. Satu dua. Tapi kayak rutin yang kayak tiap bulan udah pasti ada satu dua video tuh. Jarang. 5-6 tahun yang lalu. Oke. Gimana rasanya lu biasa cover di dalam ruangan. Lu biasa harus cover di depan kamera. Hmm. Sekarang di depan ribuan penonton. Bahkan jutaan penonton. Gimana rasanya? Nervous. Upgrade kan berarti kan? Ya upgrade banget. Kan kalau misalkan cover kan kita gak ngeliatin orang ya. Hmm. Jadi yaudah kita salah bisa tepulang. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalkan di atas panggung itu emang apapun yang terjadi terjadilah. Dan yaudah nikmatin aja gitu kan. Dan kalau di cover itu gue gak terlalu banyak bergerak. Iya oke. Kalau di panggung kan beberapa perform gue belakangan kan harus. Lu bisa explore. Ya. Itu yang jadi spasi gue buat explore juga. Bisa ngedance, tiba-tiba gue bisa nge-rap gitu-gitu. Jadi gue belajar banyak sih setelah tampil di panggung sebesar Indonesian Idol. Itu banyak lah pelajarannya gitu. Yang bikin gue amaze itu sebenernya penampilan aman tuh sebenernya beberapa penampilan terakhir ada yang salah lirik ya. Iya bener. Tapi gak banyak orang yang nyadar. Itulah seni performing. Nah gue yang nyadar tuh kayak eh gila Rahman keren banget bisa sampai menutupi kesalahan dia. Maksudnya gak mudah loh orang salah lirik di atas panggung. Tapi bisa menutupi sehingga orang gak nyadar kalo dia itu sebenernya lagi salah lirik. Iya. Keren banget. Lu sebenernya gimana sih perasaannya? Campur aduka atau gimana? Atau kayak aduh orang-orang nyadar gak ya atau gimana? Gue lebih ke, ini jujur ya bukan gimana gimana. Tapi sejujurnya gue bangga banget. Maksudnya berarti kan nilai plus di gue itu adalah gue performing ya. Jadi bukan cuman nyanyi aja. Dalam segi teknis udah pasti tuh suatu hal yang fatal. Hitungannya apalagi buat kompetisi. Tapi kalo misalkan lu berada di festival menurut gue orang bakal menghargai ketidaksempurnaan kita. Iya. Jadi itu yang pengen gue kejar gitu. Apapun kesalahan kita dan sepanggung kayaknya orang bakalan memaafkan kita dan menerima kita sebagai seorang penyanyi, sebagai musisi, sebagai performer gitu. Nah itu yang bikin gue bangga. Karena pas gue turun gue nanyakan, lu nyadar gak gue salah lirik? Enggak. Sepuluh orang gue tanya, dua orang yang bilang lu nyadar. Eh dua orang yang nyadar. Itu lu sama Lingga. Oh iya. Iya gue sama Lingga sampe kayak, eh aman tuh tadi salah lirik gak ya? Dua kali kan lu salah lirik? Iya dua kali salah lirik. Dua kali salah lirik. Ya kayak, salah lirik gak ya? Aduh apa? Enggak ya tapi gak keliatan gitu. Juri-juri ada yang nyinggung gak? Enggak ada yang nyinggung. Juri-juri gak ada yang nyinggung. Itu udah mati gue, hancur ini Harisma, gue apes banget kan. Tapi lu keren banget. Cuman pas juri kasih komentar, ternyata gak ada koreksi di bagian salah lirik dan emang ketutup. Berarti kan gue secara gak langsung udah menghibur orang-orang yang ada di studio. Mungkin di rumah kan, karena mereka dengar ulang-ulang jadi lebih kritis kan. Cuman kalau di studio karena satu kali tampil gak diulang-ulang, jadi vibe-nya tuh kerasa banget. Terasa ya. Dan energi lu di atas panggung tuh kayak nyebar ke seluruh studio gitu loh. Jadi kayak, wey asik banget gitu loh. Terus gue melihat lu meletek di akhir-akhir ini, apa yang sebenernya lu pikirkan. Sebelumnya kan lu, gue liat sama aja ya. Maksudnya bagus tapi nothing special gitu. Tapi di beberapa penampilan terakhir, gue ngeliat lu tuh kayak underdog gitu loh. Hmm. Apa yang lu pikirkan? Padahal sebelumnya gue rasa kayaknya lu bukan ke arah bagian reggae ya? Iya. Kenapa tiba-tiba jadi reggae? Itu kayaknya, ini fun fact nih. Iya. Jadi kan gue itu gak pernah kepikiran buat jadiin reggae itu sebagai aliran yang bakalan mau gue tunjulin Indonesia Idol. Nah, terus gue... Ngekocak nih. Jadi kan seberapa pantas nih. Iya. Gue rasa kayaknya set bar gue udah tinggi nih. Standarnya harus dinaikin gitu kan. Nah, gue pengen naikin standarnya itu dengan genre yang lain. Karena yang gue bawa itu kayaknya gue dikenal sebagai seorang yang ngasih penampilan yang baru. Tiap lagunya, tiap lagu gue obrak-abrik gitu lah. Nah, cuman dari tim musik itu ngasih gue lagu Rosa. Apa lagu? Lagu Apok? Pudar. Oh iya, iya. Pudar. Terus mereka maunya itu gue bawain lagu reggae. Mau dibikin reggae lagi. Gue bilang, aduh, kayaknya buat kompetisi bukan... Ini kayaknya bukan jalan yang aman nih buat gue bawain reggae lagi kan. Gue sampe sholat tuh. Hah? Bener, bener. Gue sampe sholat kayak, ya Allah kalau misalkan... Ini, gimana ya? Ntar dia bilang geria sih. Tapi, gue kayak, ya Allah kalau misalkan emang gue ditakdirin buat bawa reggae di perjalanan gue bermusik. Kasih petunjuk kan. Nah, gue gak expect juri bakalan ngasih apresiasi sampai standing ovation kan. Nah, terus gue bawa aja nating terus ya udah gue nyanyi. Ternyata juri standing ovation tiga. Dan gue salah satu. Gue malam itu dapet standing ovation terbanyak di perform malam itu. Tapi lu keren banget. Ternyata lu bisa nge-break asumsi lu kalau lu gak bisa gitu. Iya. Jadi, gue sebenernya jujur mau bawa reggae itu ragu. Karena, aduh, gue dari dulu kan R&B tuh. Iya, gue tau lu tuh R&B nya kental banget. Iya kan? Jadi, kayak buat bawa reggae, aduh apaan nih baru gitu kan. Iya, terus kayaknya riffs lu tuh riffs-riffs yang mahal gitu loh. Iya, jadi... Ya udah. Karena udah dikasih kesempatan kayak gitu, yauduh gue sikit lagi aja. Gue bikin reggae. Tapi emang pas di lagu suka-suka, gue pengen ngasih liat juga kalau misalkan gue selain reggae gue juga bisa R&B kan. Tapi emang teknisnya, eksekusinya mungkin belum terlalu maksimal jadi orang belum terlalu banyak liat gitu. Tapi keren banget. Kira-kira lu ke depannya bakal bawain reggae lagi kah? Atau R&B atau gimana? Untuk sementara, visi gue bakalan gue bawa reggae di perjalanan gue. Gila, unexpected banget tiba-tiba. Gue kaget loh ngeliat performance lu yang kayak tiba-tiba kok jadi reggae tapi asik tapi keren banget woy. Keren banget. Keren banget. Eh gue bersyukur banget sih lu pada terhibur asli. Iya. Pas gue bawain reggae dapet apresiasi yang bagus gitu kan. Itu gue baca komen kan? Iya. Baca komen terus kayak wah si Rahman ini lalalala. Gue terharum banget. Baru meletek itu yang gue bilang baru meletek tuh Rahman tuh baru meletek. Jadi kayak gue ngerasanya Aman tuh dalam perjalanan karir ini banyak ups and down nya ya. Iya banyak ups and down. Sebenernya sebelumnya tuh lu pernah ikut Idol juga? Iya pernah ikutan Idol juga. Di season berapa? Sepuluh. Bareng Diman, bareng Roni juga. Oh Roni juga? Diman juga? Diman juga. Kalo Diman satu hari sama gue. Kalo Roni beda hari. Lu sama Diman sampe tahap apa? Eliminasi dua. Dua-duanya? Dua-duanya. Elim dua? Elim dua. Kalo Roni? Kalo Roni dia sampe judging kalo gak salah. Oh jadi memang ketemunya di season 10. Season 10. Season 11 ikutan lagi gak? Season 11 gak. Karena gue ngasih space gue buat. Rehat. Sama ngilmu. Maksudnya. Maksudnya. Kemana ke goa ngil? Ya bukan. Maksudnya. Maksudnya gue kan. Kebanyakan orang. Ini buat kalian para pemula nih ya. Kalo misalkan kalian kan. Mikirnya gue ikutan lagi. Siapa tau. Gue. Besok lolos. Jangan gitu. Mikirnya. Gue ikutan nih. Gagal. Perbaiki dulu. Perbaiki dulu nih. Jangan. Lu gagal nih. Berharap besok tuh. Lu bakalan lolos gak. Lu harus making improvement. Sama kegagalan lu sebelumnya. Itu yang dibilang belajar. Proof. Lu harus mikir dulu. Kegagalan lu tuh karena apa. Baru perbaiki. Ilmus banyak-banyaknya. Jadi lu. Ketika ikut season 12. Memang tujuannya untuk. Come back stronger. Wedeh. Tepuk tangan dulu pemirsa. Wedeh. Gila. Apa yang membuat lu pede. Sehingga lu ikutan. Season 12. Yang bikin gue pede. Buat ikutan season 12. Gak ada. Gue pure iseng aja. Jadi. Lu iseng beneran. Iya. Jadi gini. Gimana? Ini kucak. Gue kepo banget. Jadi gini. Waktu itu kan gue bokeh mampus kan. Gue bokeh mampus. Terus gue pengen balik ke Ambon nih. Iya. Pengen balik ke Ambon. Iya kan. Terus gue bingung. Kalau misalkan gue balik ke Ambon. Kan tiketnya mahal ya. Tiket ke Ambon gimana? Nah gue mikir kan. Kalau gue ikutan Indonesia Nadal nih. Kalau gue lolos. Berarti kan akomodasi nya di tanggung. Hahaha. Oh iya. 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 Jadi ya udah gue bilang aja. Gue pulangnya ke Ambon. Tiket gratis. Rencananya awalnya gitu. Oke. Awalnya gitu. Terus. Terus abis itu. Ini kocak nih. Terus. Awalnya gitu kan. Berarti judging lu pulang ke Ambon. Enggak. Terus. Gue gak tau kenapa tuh. Gue gak diijinin pulang ke Ambon sama yang diatas. Jadi gue abis judging nih. Tiba-tiba job masuk. Oke. Gue reguler man. Reguler nih. Jadwal padat. Set set set. Ya gue mau balik lagi. Gitu kan. Iya. Gue balik. Akhirnya gak jadi lo ke Jakarta. Gak jadi. Judging selesai kan. Kita masih pulang lagi tuh. Abis judging nih. Gitu kan. Abis judging. Job padat lagi. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Maksud gue. Iya itu sesuatu yang disyukur. Iya dong. Gue kembali. Iya. Terus. Eliminasi nih. Gue lolos kan. Iya. Lolos. Gue pulang Ambon nih. Hahaha. Iya terus. Pulang Ambon nih. Iya kan. Kita libur berapa hari. Empat hari ya. Iya sekitar. Gak nyampe seminggu. Enggak. Gak nyampe seminggu. Gak nyampe seminggu kan. Ya gak bisa lagi. Ya udah. Ya cepet banget gitu ya. Cepet banget. Jadinya. Ya gak jadi pulang ke Ambon gue. Terus sekarang lu pulang ke Ambon. Akhirnya sekarang. Gue balik. Termalem ya. Akhirnya ya. Mereka gimana tanggapan lu balik. Kan kayaknya lu deket banget ya sama cowok-cowok di top 10. Iya. Apalagi jadi sekamar ya sekarang ya. Terus gimana mereka tanggapannya. Tanggapannya gue biasa aja. Biasa aja. Karena gue dari awal tuh udah mesen ke mereka. Kalau siapapun yang balik. Apalagi gue nih ya. Bang Nel kan dia bawel. Iya. Iya kan. Bang Nel bawel. Mau lu gak boleh. Engga. Gue bilang. Gue balik. Lu santuy aja. Biasa aja. Udah gak usah yang kayak gimana-gimana. Kan kita juga ntar pasti bakal balik. Sekal gak ketemu lagi. Diman tuh nangis dia. Diman tuh nangis dia. Diman tuh nangis dia. Terus. Ya udah. Gue bilang kawan. Sabar. Maksudnya kan. Ini kan pasti gue balik duluan gitu kan. Iya. Tapi. Jacket lu buat gue gitu. Jacket yang man? Yang hitam tau gak? Oh yang belakangnya ada tulisan putih-putih. Iya tapi. Gue bilang. Ya dia bilang. Jacket. Jacket. Iya ntar gue kasih. Tapi. Kawan kalau bisa. Gue request. Warna yang lain gitu. Ya udah. Ntar gue pesen ini. Gitu. Jadi maksud lu biar kembaran sama diman? Engga. Bukan. Biar gue dapet jacket baru aja. Oke. Iya. Saudara itu gue. Jadi gue gak peduli. Tukeran jaket ya? Iya. Tadinya mau kayak gitu. Cuman. Jangan lah. Kalau gue tukeran jaket sama dia. Jangan lah. Gue pengen jaket yang baru. Biar enggak. Mendingan gue beli jaket yang baru. Buat dia. Dia juga beli jaket yang baru buat lo. Sama aja. Ujung-ujungnya tukeran. Tukeran. Engga. Tapi kan kalau misalkan konti. Gak mungkin. Gak mungkin pakai bajunya lama. Oh iya. Betul. Betul. Oke. Selain anak-anak cowok. Anak-anak cewek. Ada yang bikin semangat lagi gak? Bikin semangat lagi. Maksudnya. Nyemangatin lu kayak. Yaudah lu balik. Akhirnya gimana. Gini-gini. Salma sih paling. Selain kan emang. Emang kita. Kita udah klop. Ya klop banget kan. Dari Elim 2 kan. Elim 2 bercandanya juga satu frekuensi. Gitu kan. Gue bingung juga. Gue garing. Tapi masuk bayang sama dia tuh. Tuh orang tuh. Dia masuk ke siapa aja. Keren dah gitu. Sama Nabi lah sih. Gue kasian banget. Gue balik gak ada yang ngajarin dia ujian. Gak apa? Gak ada yang ngajarin dia ujian lagi. Ujian apa? Ujian dia. Dia ujian itu. Ujian sekolah. Gue gak tau dia ujian apa. Intinya dia tuh semalam perform tapi paginya ujian. Wah serius? Terus dia ngerjainnya di karantina? Ya jadi malamnya besokannya kita perform. Malamnya dia bergadang buat belajar. Keren banget. Selain temen-temen yang nyemangatin nih. Ternyata ada juga banyak komentar-komentar netizen. Yang sudah menyemangati aman. Dari aman-demen mungkin ya. Iya kan betul aman-demen. Iya aman-demen. Kita bacain dulu boleh gak? Boleh dong. Oke. Ini ada dari tabur underscore bahagia. Tabur bahagia. Mantap. Vibesnya bagus. Love you're singing. Love you're dancing. Jatuh cinta sekali pas bawain lagu Shayla on 7. Wuuu. You're so chill. You will be a great singer. Although you're not in Indonesian Idol. Tapi gue akan selalu dukung karya lo. Kak. Good job and good luck for you. Sampai ketemu di set gue nanti. Pas gue bikin album. Amin. 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 Ini ada Naraesoyo. Gimana cara bacanya ya? Naraesoyo. Naraesoyo. Bener kan? Underscores. Bang Aman. Semangat terus ya. You did a great job. You know bang. Selalu keren dan terbaik. Terus berkarya dan wow. Semangat bang. Ini ada lagi nih. R-A-U-E-R-N-N-C. Nah coba. Rahman nnya tiga. Awal dua. Awal awal. Awal awal gue emang gak terlalu suka sama penampilan lo. Tapi semenjak beberapa penampilan terakhir lo. Gue jadi jatuh cinta banget. You're so chill bro. I like it so much. But I'm so sad. You should. You should to go home this night. Hope you will find a. Hope you will be a great singer. As soon as possible. Good job. My Aman. My man. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Di panggung-panggung yang lebih mantep. Ada lagi dari Ami Hidayah. Oke. Lu bacain. Woy Aman. Eh santai dong. Santai bro. Santai bro. Santai bro. Gue tunggu karya lo ya. Gue jadi suka reggae gara-gara lo nih. Woy tuh kan. Lo mau di reggaein lagi gak? Waduh. Gue gak bisa dipancing-pancing gitu. Oh ini panjang banget nih. By the way. Itu undang-undang. Dari Sup Sweet 23. Dia. Eh. Apa tuh? Love language-nya word of affirmation. Oke. Terlihat dari ketikannya ya. Iya. Wah ini. Ini caps lock semua nih. Bismillah dulu. Harus. 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 Teriak ya. Bismillah dulu gang. Rahman. Oh iya. See you on top ya. Di tunggu karyanya. Makasih ya Bang Rahman. Udah selalu jagain Nabila juga selama di karantina. Semangat ban ha. Ban. Oh. Typo-typo. Iya. Typo. Gimik nih. Lucu nih. Rahman. Makasih udah. Buat aku juga jadi suka dengan genre. R N B. Oke. Hip Hop. Reggae. Reggae tuh saya bukan gitu. R E G G E A E A E. A E A E A E A E A E. Keren banget. Aku tunggu karya original versi Bang Rahman dengan genre itu. Pengen banget dengerin pokoknya Api-Api Love. Buat fansnya Bang Rahman please tolong terus di support. Kenalin terus suara enak ini ke banyak orang. Agar terus dikenal banyak orang. Wajib banget ada di industri musik dengan genre Bang Rahman yang selalu bawain. Lagu jadi enak dan asik. At Amandeman Official. Tetap kompak ya Amandemen. Ey. Terima kasih.. Buat Amandemen Terimakasih banyak udah support gue. Bisa sampai disini. Dan.. Apa ya.. Kayanya kalian semua udah tau ya. misalkan tanpa support kalian gue juga gak bisa ada disini gitu ngobrol sama Galuh, bisa dapet kesempatan buat ketemu banyak orang kakak-kakak di belakang kamera juga gitu kan terima kasih udah kasih gue kesempatan berharga ini asal kalian tau nih ya kalian kasih kesempatan gue buat ada disini tuh salah satu pencapaian terbesar gue di tahun 2022 2023 gitu, jadi gue mau bilang terima kasih dan jangan lupa untuk selalu support gue dan gue yakin ini banyak pendengar casual gue yang mungkin bukan aman demen tapi gue berharap penampilan gue di Indonesian Idol tuh bisa menghibur hari-hari lu yang mungkin sedang sepi, dengerin-dengerin jadi seneng itu pahala juga buat gue amin pokoknya stay chill bro and let's grow together next time terakhir apa itu? apa yang mau lo sampaikan kepada teman-teman lo yang masih di karantina? buat teman-teman top 9 gue baru nyadar ternyata suara lu pada keren-keren juga ya bisa sampe di janginya bagus-bagus gitu pada cocok lah masuk di Indonesian Idol gitu kan dan on a serious note pokoknya gue gak punya kesan apapun kepada kalian ya karena lu pada punya kesan yang baik buat gue juga di Indonesian Idol baik-buruknya tuh gue anggap satu paket yang compete karena lu pada manusia kan jadi adalah baik-buruknya pesannya tetap lakukan apa yang lu rasa bagus dan bener dan baik buat lu gue tau lu pada cukup bijak buat ambil keputusan itu dan udah pasti semangat tetap jaga semangat lu pada sama seperti lu pada menginjakan kaki pertama kali di Indonesia semangat 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 buat teman-teman top 9 yang akan melakukan tantangan-tantangan selanjutnya ya tapi tantangan lebih besar lagi ketika lu sudah tereliminasi seperti kami berdua ya jadi tetap semangat buat Rahman apapun yang bakal lu lakuin di step selanjutnya gue bakal tetap support, gue bakal tetap dukung di belakang ya semoga karirnya tetap lancar tetap menanjak lu selain nyanyi ada mau ke arah mana gitu gak? fokus nyanyi aja dulu untuk sementara gue mau jada blablabla untuk sementara wah kok kenapa tipu gini ngomong ya lu jangan gini gitu dong untuk sementara gue mau menjajal dunia tarik suara dulu oke jadi nanti kedepannya gue gak tau nih gue bakalan bisa melakukan apa ya iya by the time lu pada amandemen ini terutama lu bakalan grow sama gue juga oke jadi tunggu aja weee terimakasih Rahman terimakasih banyak sudah datang ke Star Hits terimakasih juga buat temen-temen yang sudah nonton sampai akhir yang udah gak ngeskip-skip terimakasih banyak terimakasih banyak jangan lupa untuk tonton keseruan kita di episode selanjutnya semoga dia bisa beneran jadi co-host gue ya iya nanti main-main ke Star Hits ya iya tapi tadi bahasanya lebih dalam besok tuh gue akan berseru lagi banget supaya jadi pengganti link ya oke terimakasih jangan lupa subscribe komen like dan share video ini kepada siapapun yang kalian temuin di jalan yes terimakasih banyak sampai jumpa lagi semuanya terimakasih 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 luar biasa woooo